selamat menikmati kejadian lagi kesalahan kita karena tempat proses metamorfosis prepupa ini kita pakai wadah plastik bawahnya tidak pakai alat bersap tidak ada bahan bersap di bawahnya akhirnya dia itu satu mingguan lebih sampai dua mingguan mungkin dalam posisi yang selalu basah dalam posisi yang selalu basah kemudian ternyata mereka tidak pada menetas tidak pada menetas kemudian banyak yang kepet-kepet dan mati akhirnya membusuk banyak yang kepet mati dan membusuk tidak kepeng sekali ini tidak ada dalam ini mati banyak yang seperti itu itu kita tunggu berhari-hari lama-lama kok lalatnya tidak tambah-tambah akhirnya mereka ternyata tidak menetas hanya dua yang menetas ternyata banyak yang mati kemudian karena lembabnya ini itu digunakan PSF untuk bertelur karena basah ada pokas-pokas telurnya disini mereka bertelur malah disini jadi bagusnya sekali lagi kalau untuk wadah prepupa untuk penetasan jangan menggunakan media plastik kalau misalnya mau pakai plastik pun bagusnya dikasih alat peresap di bawahnya pakai merang cerami atau yang lainnya dan bagus lagi kalau kita menggunakan styrofoam kalau pakai styrofoam ini ya ini dia kering terlihat prepupanya dia kering banget nah berarti dia hampir mungkin 90 atau 100% dia netes lain sekali yang pakai styrofoam itu karena styrofoam kita terbatas akhirnya kita pakai wadah plastik nah itu yang terjadi mereka jadinya tidak pada meretas dan membusuk oke pengalaman untuk kita semuanya terima kasih selamat menikmati